Selamat siang teman-teman Camperpen Mania Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara merubah mobil Ini mobil Apanza, tapi bisa kita ubah untuk tempat istirahat atau tidur Bagi teman-teman yang suka berpetualang Ini mudah sekali, tanpa harus merubah keseluruhan mobil Tanpa harus membuat tempat kasur ataupun tempat-tempat kompor yang lainnya Ini sangat mudah sekali Dan gampang dipraktekan ya Nah, posisi kursi sih tidak berubah Tetap masih standar, tidak ada yang dicopot Ataupun ada perubahan yang lain Jadi caranya Kursi yang depan ini, yang kiri sampai yang kanan Kita majukan dulu ke depan Mentok sampai ke depan dua-duanya Kemudian kita copot dulu sandaran kepalanya Dua-duanya, dua-duanya kita copot Sudah dimajukan ke depan dua-duanya Sandaran belakang ini diturunin Yang asal buat nyender, diturunin ke bawah Sampai mentok, sampai rata sama jok tengah ini Permukanya sama ya Ini bisa kok Ini bisa sampai rata ini bisa Asal ini dicopot dulu Bantalan sendaran kepalanya dicopot dulu Lalu ini ditarik ke belakang Diratain sama permukaan Kursi yang bagian tengah Kemudian Biar pas waktu duduk Atau tidur-tidurannya enak Ini ditarik ke belakang juga Mentok sampai ke belakang Jadi posisinya kayak gini nih Enak Tuh Kan Tidak begitu banyak perubahan Tapi bisa nyaman gitu Kalau untuk istirahat Biasanya kita ke Pantai Nginap di pantai Tidak usah bikin tenda Ini aja Gampang Nah Kan Apansa Rasa Alphard Jadi bagi teman-teman yang Penyuka camper van Tapi low budget Tapi ingin berpetualang gitu Ini triknya Seperti ini Tuh Enak nih buat Sekedar istirahat Tidur Jadi tiada perubahan yang Harus Banyak dirubah Sampai Misalnya Jamotin jog Terus Nambah Nambah Katalat Untuk Menyimpan kompor Atau apa Kompor sih bisa di belakang sini Di bagasi Di bagasi Kita simpen Dan pas mau kita masak Dibuka Tuh kan Nah ini Posisi kursi masih tetap ya Tidak ada yang dirubah Cuman Ditarik ke belakang aja Untuk kenyamanan Tuh Kan mirip Alphard Padahal ini Apansa Loh temen-temen Apansa mobil kecil Tapi Dibikin Senyaman mungkin Mirip Mobil mewah Bagian depannya nih Temen-temen Jadi ini ditarik Ini ditarik ke depan Kemudian ini Ke belakangin Cukup deh buat Tidur Sekedar tidur Untuk berdua Atau sama anak juga cukup Kayaknya Tinggal pakai Kasur Sebagai alas Tapi segedi Sudah-sudah cukup Buat istirahat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati